Kegiatan deklarasi pemilu damai ini digelar bersama komunitas otomotif dengan membawa sepeda motor dan kendaraan roda empat dari berbagai klub dan lintas generasi. Kegiatan ini pun bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada komunitas maupun masyarakat umum di Kabupaten Garut terkait dengan berbagai agenda pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang, di mana pemuda memiliki peran penting bagi bangsa dan negara sehingga pesta demokrasi dapat berlangsung aman dan kondusif. Deklarasi diwarnai dengan konvoy pemilu damai yang dipimpin langsung oleh Kapoles Garut, diikuti pula oleh jajaran pejabat Poles dan seluruh komunitas otomotif untuk menyusuri sejumlah ruas jalan menuju alun-alun Garut. Kapoles Garut AKBP Rohman Yongki dilata mengatakan bahwa kegiatan deklarasi itu bagian dari hari besar pada bulan Oktober, yaitu hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober. Pihaknya pun mengajak seluruh pemuda khususnya komunitas otomotif untuk bersama-sama mensukseskan pemilu damai pada tahun 2024. NKRI, maka mati! Tentunya sesuai dengan tema, kita ada agenda besar pemilu 2024. Kami mengajak seluruh pemuda khususnya di otomotif untuk bersama-sama mensukseskan pemilu damai tahun 2024. Ridwan Mustafa, Kumpas TV, Garut, Jawa Barat Halo, Palang Pemuda dan Pak Guiban Otomotif